Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Amin Rider Hari ini saya akan mencoba untuk finishing Kamen Rider Bujian Sword Helmet Jadi ini kemarin setelah kita lapis aqua proof Minyak visor ini kita tutup dulu di bagian depan dengan isolasi kertas Untuk di bagian belakang kita biarkan karena kita akan mengecatnya dengan candy tone merah Nanti setelah dipiat, setelah kering kita akan tutup lagi dengan bekas potongannya ini Supaya nanti tidak ikut kena cat waktu kita melapis warna silver Oke langsung saja Oke tipis saja karena warnanya tidak terlalu merah sekali Jadi kita mengecatnya tipis saja Kita akan jemur Lalu kita akan kembali mengecat warna silver Untuk bagian yang ini Oke Lalu kita bisa jemur kurang lebih 20 menitan ya Oke setelah bagian visor ini cukup kering Tadi setelah kita cat dengan candy tone Kita bisa menutupnya dengan sisa potongan visornya ini Supaya nanti tidak terkena cat waktu kita finishing ya Sekarang kita akan mencat warna silver di beberapa bagian Setelah pengcetan warna silver kita keringkan dulu Lalu kita bisa mulai proses masking ya Oke langsung saja Oke ini bisa kita jemur kurang lebih sekitar 20 menitan Oke guys kita lanjut masting ya Kita gunakan isolasi vis Oke teman-teman setelah semuanya termasking seperti ini Kita bisa memulai dengan mengecat warna hijau di beberapa bagian ya Saya menggunakan detone ninja green ya Detone ninja green ya Saya tidak menggunakan langsung Tapi saya akan menggunakan kompresor Supaya nanti aslinya bisa lebih halus Seperti ini kita bisa menjumpurnya kira-kira 30 menitan ya Oke teman-teman ini pengecatan terakhir Baru warna hitam ya Mumpung masih belum hujan nih Oke hitam dock Amin Level Area Dia price hori selamat menikmati oke teman-teman setelah visor terpasang seperti ini kita bisa lanjut memasang visor bagian luar kita cabut dulu belindung busa hatinya lalu kita pasang sebelumnya tadi sudah saya lumuri lem di beberapa bagian sekarang tinggal memasangnya saja teman-teman pastikan lurus dan benar-benar rapi bagian atas lanjut ke bagian bawah seperti ini dan inilah hasil akhirnya guys Kamen Rider Tycoon Bujin Sword keren ya kalau di warna hitam doff perpaduan silver dan juga hijau ninja oke mantap